Shalom, apa kabarnya saudara? Luar biasa hari ini saya ingin menyampaikan pesan dari Jumat Agung ini perkataan Tuhan Yesus yang terakhir di atas kayu salib. Memang ada tujuh perkataan Tuhan, salah satunya adalah perkataan ini. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus ini perkataan sudah selesai, ada dua makna. Bagi iblis, di mata iblis, kalau keadaan seperti ini sudah selesainya artinya sudah habis. Iblis, saudaraku, sudah hancur, sudah selesai, itu di mata iblis. Kenapa iblis hajar Yesus dengan perkataan seperti ini pendapatnya. Yesus, saudaraku, dihianati oleh muridnya, disangkal, Petrus menyangkal Yesus tiga kali, Judas menjual Yesus, lalu saudaraku, semua murid-murid meninggalkan dia. Lalu dia ditangkap, masuk ke pengadilan yang tidak adil. Saudaraku, ya kan dibawa di pengadilan Pilatus, imam dan lain sebagainya. Lalu kita lihat tadi adegannya, saudaraku. Ini memang kisah nyata sudah terjadi, saudaraku. Tempatnya juga ada di Israel. Ya kan, dia dicambuk. Jadi sebelum seseorang diadili, saudara menurut hukum Romawi, dia harus dicambuk, saudara, 40 kurang satu kali. Ya kan, dengan cambuk yang kita sudah lihat ujungnya itu, saudaraku, itu seperti kayak ada duri, atau seperti kayak ini kan, untuk mencabuk, cakarik gitu, keluar darah. Saudaraku, ini yang terjadi. Jadi semuanya habis, ditelanjangi, dan di atas kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Buat Iblis bilang, sudah selesai. Tetapi sebenarnya Yesus berkata, sudah selesai. Bukan dia sudah habis, karena hari itu dia hancur, bukan. Perhatikan saudaraku yang kesimpulasi, saya nangkepnya begini. Apa yang nampaknya, apa yang tampaknya, akhir dari segalanya. Saya yakin itu sebuah permulaan baru, permulaan yang baru, jika kuasa kebangkitan itu bekerja. Jadi, kalau perkataan Yesus ini bukan dia mau bicara tentang keadaannya, yang seperti itu. Yesus sedang bicara tentang perkataan apa? Iman. Dia berkata begini, aku sudah kerjakan. Apa yang bisa aku kerjakan, seturut dengan apa yang Bapak perintah kepada aku, Aku sudah selesaikan ini. Semua sudah aku selesaikan. Aku sudah kerjakan bagianku, dan aku tunggu. Ya kan, Bapak akan menyempurnakannya. Katakan amin saudaraku, itu pertama. Yang kedua adalah, sebenarnya di atas kayu salib ini saudaraku, Yesus sudah selesaikan seluruh masalah-masalah dari kehidupan kita. Semua jenis masalah, hanya satu jawabannya. Yaitu apa? Salib. Kita sudah tahu, yang kata kuncinya adalah, hari ini saya mau kata, Ya kan, saudara dan saya kita percaya, memang Tuhan sudah selesaikan semuanya. Jadi, waktu dia dihajar, saudara, habis-habisan. Itu sekucur tubuhnya mengalir darah. Yang kita lihat, paling tidak ada lima tempat. Dan dalam lima tempat ini, bicara tentang lima berkat. Lima kuasa daripada penebusan. Yang ini yang dia kerjakan. Yang Yesus katakan, sudah selesai. Katakan amin saudaraku. Yang pertama, saudara, kita melihat, yaitu darah itu keluar dari mana? Punggungnya. Ini bicara tentang apa? Punggung ini, saudara. Waktu dia dihajar punggungnya, keluar darah, lalu daging, itu namanya bilur. Waktu darah mengalir di punggungnya, kita percaya, ada satu kuasa penebusan yang namanya kuasa kesembuhan atas sakit penyakit kita. Bukan cuma kesembuhan atas sakit penyakit kita, tapi juga, saudara, setiap luka batin, berapa banyak orang sudah menghianati kita. Berapa banyak orang sudah menghancurkan, ya kan, daripada hati kita. Menyakiti kita, melukai kita, saudara, menghianati kita, saudara, mengalami trauma-trauma, itu tidak akan pernah bisa dengan, maaf, ini kan ilmu pengetahuan ya, ya kan, besiater. Kata-kata motivasi, tidak bisa. Itu harus lewat kuasa darah, yaitu kuasa darah Yesus. Waktu ada darah, kita percaya, darah Yesus yang keluar dari punggungnya, ini menyembuhkan tiap luka batin saya. Sehingga, apa yang terjadi? Rok kudus akan kerja, memulihkan tiap luka kita, sehingga disitulah kesembuhan terjadi. Dia beri kita kemampuan, waktu kita percaya ada kesembuhan dalam darah yang mengalir ke punggung. Kita katakan, aku ampuni masa lalu aku, aku ampuni orang ini, aku ampuni diriku, aku ampuni keadaan. Pada saat kuasa kesembuhan mengalir, saudara, apa yang dikerjakan Yesus? Saudara, dari bukan cuma punggungnya, saudara, itu yang dikerjakan. Tapi apa, saudara? Lewat apa? Dia dimahkotai duri, keluar darah dari kepalanya. Duri lambang daripada kutuk. Saudara, kepala bicara tengah apa? Pikiran yang terkutuk, pikiran yang jahat, pikiran yang negatif. Saudaraku, yang membuat hidup kita adalah hidup di dalam kutuk. Waktu kita percaya dan melihat, ini lo yang sudah dikerjakan. Ini lo yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas ke salib. Yaitu apa? Dia tanggung semua kutuk kita. Dan dia ubah supaya kita bisa hidup di dalam berkat. Katakan amin. Dibebaskan dari kutuk keturunan. Apa kutuk keturunan itu? Mungkin kutuk sakit, penyakit. Dari keluarga kita di atas. Saudaraku, meninggal karena kanker. Meninggal karena setruk. Meninggal karena serangan jantung. Dengar baik, saudaraku. Waktu kita melihat. Aku percaya. Dia sudah katakan selesai, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua kutuk itu. Dalam hidup saya. Dalam hidup saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Kutuk itu dibatalkan. Diubah menjadi berkat keturunan. Yang percaya katakan amin. Sampai di sini saja. Kutuk keturunan bisa cara mati mudakah? Dan lain sebagainya. Apa yang Yesus katakan sudah selesai? Apa yang sudah diselesaikan? Saudaraku, dia dipaku tangannya. Kita lihat tadi dipaku tangannya. Cerit, saudaraku. Tangan bicara tentang perbuatan. Perbuatan tangan kita. Pekerjaan kita. Apa yang kita kerja, dapatnya cuma capek. Lalu habis tumpah. Ini bicara tentang kemiskinan. Tangan selalu bicara tentang aku akan memberikan kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan perbuatan ada di tangan. Tuhan mau ganti. Waktu darahnya mengalir di tangan. Dengar baik saudaraku. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin. Berhasil dan beruntung. Berhasil di dalam Kristus. Karena penebusan, saudara, sukses tidak membuat cucuran air mata atau hati yang terluka. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tuhan juga mencurahkan darahnya. Di mana? Di lambung. Waktu ditusuk, saudara, kuah darah. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang dosa kita dihapus. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Disinilah kita punya posisi. Ya kan? Posisi. Posisi kita ada apa? Ketika iblis dakwa kita tentang masa lalu kita. Kita bisa berkata, Aku sudah jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini katakan itu. Kalau iblis terus ingatkan masa lalu kita. Yang sudah diselesaikan Yesus. Di atas kayu salib. Kita boleh ingatkan iblis akan masa depan dia. Masa depan iblis dibuang ke api neraka. Masa depan kita. Kita akan tinggal bersama Yesus di sorga. Yang percaya katakan amin. Masa depan kita di dunia. Adalah kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Darah Yesus yang kelima. Yang kelima. Di mana, saudara? Di kaki. Waktu dia paku. Darah ngalir di kaki. Kaki bicara tentang jalan hidup kita yang sesat. Kita mau berkata sekendah kita. Kita mau hidup jalan. Jalan kita. Seperti domba yang sesat yang mengambil jalannya sendiri. Dengar baik, saudara. Tetapi ketika kita percaya darah itu keluar dari kaki Yesus. Dia tebus saya jalan yang sesat. Supaya saya bisa jalan di jalan-jalan kebenaran. Jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Yes katakan sudah. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dia sudah kalahkan iblis dosa dan maut. Dia taklukkan itu, saudaraku. Lewat kematiannya. Supaya kita yang percaya sama Yesus. Tidak lagi dihantui, diperbudak oleh ketakutan akan kematian. Katakan amin. Ibrani pasal 2 ayat 14 disini jelaskan. Saudaraku, saya ingin hari ini saya mau khotbah. Saya ingin besarkan hati saudara. Supaya saudara bisa lihat. Saudara bisa percaya. Saudara bisa tahu. Kita ini anak Allah. Yang dikasihi. Yang diberikan kuasa. Atas iblis. Atas dosa. Atas kematian. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah ini dia. Kita baca sama saya. Satu, dua, tiga. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Saudara adalah darah dan daging. Saya adalah darah dan daging. Kita manusia. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam Yesus. Sama dengan kita. Dapat bagian. Supaya oleh kematiannya. Ia memusnahkan dia. Yaitu siapa? Iblis. Yang berkuasa atas maut. Ketika kita percaya Yesus. Dengar baik. Saudara. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Katakan amin. Tidak bisa sewena-wena. Menyebabkan kematian yang konyol. Saudaraku. Karena kalau orang yang sudah percaya Yesus. Segala kunci maut. Dan kerajaan mautnya. Ada di tangan siapa? Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang artinya apa? Kalau Tuhan berkehendak kita 85 tahun. Kita dipanggil pulang. Dijemput oleh Tuhan. Kalau usia 40 atau usia 50. Kena penyakit yang mematikan. Maaf. Maaf bukan saya meredakan. Dokter berkata. Ilmu pengetahuan medis berkata. Tidak bisa disembuhkan lagi. Dengar baik saudaraku. Ya kan? Segala kunci maut. Salah satunya penyakit. Ada di pegang tangan Tuhan. Saudara yang percaya. Akan apa yang Yesus sudah kerjakan. Sudah selesai. Dengar baik. Penyakit itu tidak akan bawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kehidupan kita bisa lanjut dan kesembuhan terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya cerita ini ada banyak kesaksian. Dan saya pun mengalaminya. Ibu bapak yang kasihi dengan Kristus. Jadi ini yang pegang. Jadi Yesus lewat kematiannya. Dia hancurkan iblis. Yang selama ini berkuasa atas maut. Ayat yang kelima belas. Katakan apa saudara? Supaya. Ibrani pasal dua ayat lima belas. Satu dua tiga. Baca sama-sama. Dan supaya. Dengan jalan demikian. Ia membebaskan mereka. Yang seumur hidupnya. berada dalam perhambaan. Oleh karena takutnya kepada maut. Ada beberapa orang yang takut. Saudara gini. Saya lihat papa mama saya. Papa saya mati karena kanker. Mama saya mati karena kanker. Kata dokter itu ada gen. Ada DNA. Saya pasti akan kena kanker. Dan saya akan mati juga karena kanker. Mama papa saya lima puluh mati. Saya sudah mau. Lima puluh. Lalu ada beberapa orang karena ini. Dia takut pikir terus. Dengar baik saudara. Saudara yang percaya Yesus. Yesus sudah hancurkan iblis. Musnahkan iblis. Yang berkuasa atas maut. Lewat kutuk ini saudara. Tuhan patahkan kutuk ini. Ibu bapak percaya katakan amin. Ini dia dasarnya. Nah gimana caranya saudara? Kita bisa nerima itu. Saudara mau gak? Bagaimana dapatkan itu? Lewat perkataan. Katakan amin saudara. Saudara ucapkan. Ya kan? Ada kuasa dalam darah Yesus untuk sembuhkan penyakit saya. Ada kuasa dalam darah Yesus untuk apa? Mengubah kutuk dalam hidup saya. Diubah jadi ber? Ada kuasa dalam darah Yesus yang mengganti. Yang namanya kemiskinan dalam hidup saya. Apa saja saya kerjaku selama ini gagal. Tumpah, 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 tumpah kececer. Tapi ada kuasa darah. Aku percaya kuasa darah. Apapun yang saya sentuh saya kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saudara mungkin terus jatuh bangun di dalam dosa. Kayaknya gak ada kuasa di dosa. Tahu salah. Tapi ada kuasa. So, lihat darah yang cercura dari lambungnya ini. Untuk apa? Hapus dosa. Dan berikan kita kuasa atas dosa. Katakan amin saudara. Saya jadi ciptaan yang baru. Tidak ada punya selera lagi. Roma 6 ayat 6. Dikatakan begini. Kita tahu. Roma 6 ayat 6, saudaraku. Karena kita tahu. Kata tahu ini ginosko. Arti tahu di sini adalah begini saudara. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampai mengerti. Bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan. Turut disalip. Waktu Yesus tadi disalipkan. Kita lihat tubuh kita juga disalipkan. Lalu apa yang terjadi? Ketika di bawah itu yang di bawah. Orang-orang hujat Yesus. Ngatuh Yesus. Yesus diam. Ketika ia dicaci maki. Dia diam. Jadi kita. Kita pun bisa melihat. Ada orang caci maki kita. Kita. Diam. Tidak-tidak balas. Saudara ini harus ada pewahyuan ini. Supaya tubuh dosa kita hilang. Kalau kita belum punya pewahyuan. Belum dapat pengalaman. Yes. Tubuh ini. Yesus salip. Badan saya juga ikut tersalip disitu. Supaya badan yang ini hilang. Tubuh dosa ini hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi. Kepada siapa? Dosa. Ketika saudara saya hidupnya tidak ada daya. Tidak berdaya. Tidak ada kuasa. Soalnya bisa lihat. Oleh darah Yesus. Yang keluar dari kakinya. Kaki itu lambang kuasa. Musuh-musuh. Ya kan ditaruh di dalam tumpuan kaki Tuhan. Itu kaki lambang kuasa. Semoga alas sumber damai sejahtera. Akan menghancurkan iblis. Di bawah telapak. Kaki saudara kuasa. Kok sudah ada kuasa yang tidak ada semangat ya. Mau kerja. Sepertinya kok kalah terus dalam persaingan. Mau sekolah. Sudah belajar kok masuk-masuk ya. Dengar baik saudara. Lihat kaki Yesus. Lihat kaki saudara. Setiap tanah yang kok injak. Itu diberikan. Tuhan buat saudara. Kuasa ini. Duduki tempat sekerja saudara. Duduki tempat sekolah saudara. Duduki tempat sekolah saudara. Tadamai. Incak. Kaki. Karena kuasa darah itu. Dia sudah selesaikan buat kita. Kalau dia sudah mulai. Pasti dia akan selesaikan. Kalau dia sudah mulai. Selesaikan. Kalau bisnis, usaha saudara. Itu dimulai. Bersama dengan Tuhan. Sudah minta pemberkatan oleh Pak Pendeta. Tuh. Kelihatannya tantangannya banyak. Kayaknya gak mungkin bisa untung. Bisa berhasil. Sulit nampaknya. Tantangannya banyak. Dengar baik. Kalau dia sudah mulai. Dia pasti akan selesaikan. Mungkin sore sedang. Kuliah. Kuliah doa. Minta. Universitas. Yang dari Tuhan. Dan saudara bisa kuliah. Tapi tiba-tiba. Dapet dosen yang killer. Papa. Mama bilang. Aku mungkin. Mama. Papa gak bisa lagi kirim uang. Loh. Gak bisa lagi. Kelihatannya tidak mungkin bisa lulus. Selesaikan ini. Dengar baik. Apa yang Tuhan mulai. Tuhan pasti selesaikan. Sudara percaya. Karena. Di atas kaisalipis berkata apa. Sudah. Selesai. Mungkin hari ini. Aduh. Bisnis saya. Saya mulai. Sama Tuhan. Tapi sekarang. Saya mengalami. Berantakan semua. Kewajiban-kewajiban gak bisa dibayar. Mungkin saya merasa. Inilah akhir dari semuanya. Habis semua. Iblis bilang. Kau sudah selesailah. Kau sudah habislah. Dengar baik. Jangan mau percaya sama Iblis. Tapi percaya kepada. Perkataan Tuhan. Selesai ini artinya. Masalahnya selesai. Bukan keadaan kita. Yang membuat kita jadinya selesai. Ngerti saudara? Katakan amin. Sudah lihat anak-anak. Hari ini saya ingin bangkitkan. Ada satu kisah. Di Alkitab. Seorang yang bernama. Zerubabel. Dia dikasih beban. Oleh Tuhan. Bangunlah baik Allah. Bangunlah rumah Tuhan. Dia sudah bangun fondasi saudara. Sudah bangun fondasi. Sudah selesaikan fondasi. Tapi karena banyak halangan. Banyak rintangan. Entah orang-orang yang menghalangi. Entah dananya. Entah semuanya saudaraku. Akhirnya tertunda. Pembangunan itu. Sampai sepuluh tahun. Lalu datang Nabi Zakaria. Kepada Zerubabel. Cuma dua patah kata. Yang diucapkan. Zakaria kepada Zerubabel. Dia bilang begini saudara. Mulai lagi. Katakan sama dengan saya mulai lagi. Satu, dua, tiga. Mulai lagi. Sudah tertunda. Sepuluh tahun. Nabi Zakaria bilang mulai lagi. Bangkit saudaraku. Kenapa kok mulai lagi? Di dalam Zakaria 4 S9. Itu menjelaskan begini saudaraku. Tangan Zerubabel. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tangan Zerubabel. Telah meletakkan dasar rumah ini. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dikuatkan. Tuhan tanganmu yang mulai. Tanganmu yang menyelesaikan. Dan roh Tuhan akan membantu kamu. Katakan amin. Tapi ada nasihat saudaraku daripada Nabi Zakaria di dalam ayat yang ketujuh. Ini nasihatnya saudaraku. Siapakah engkau? Gunung yang besar. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Artinya apa disini? Nabi Zakaria mau kasih tahu Zerubabel. Sementara kamu lanjutkan lagi pembangunan rumah Tuhan. Kamu harus bisa lihat. Kamu harus bisa sisikan sebuah batu utama. Apa ini batu utama? Batu ya saudara yang terakhir. Yang ditaruh ke baik Allah. Yang menandakan baik Allah itu sudah selesai terbangun. Yang ngerti katakan amin. Jadi kamu lihat itu. Kalau kamu lihat batu utama. Tutup. Artinya baik Allah sudah selesai. Jadi dia pegang itu batu utama. Dia lihat terus. Dia taruh batu utama. Ketika Zerubabel capek. Lelah. Lihat keadaan tidak mungkin. Zerubabel lihat batu utama. Dia lihat sudah selesai. Waktu dia lihat batu utama. Dia lihat pembangunan baik Allah sudah selesai. Waktu dia lagi sedang gelisah. Khawatir. Dia lihat lagi batu utama. Lalu dia tahu. Dia sedang mau katakan. Sudah selesai. Singkat kata. Pembangunan baik Allah itu sudah selesai. Katakan amin. Hari ini. Hari Jumat aku. Pesannya Tuhan bilang. Sudah selesai. Saudara saya ada contoh. Seorang hamba Tuhan pernah sharing. Pernah saksi. Dia bilang begini. Ya kan temannya yaitu jemaat ini. Punya anak jatuh. Ya kan. Kepada narkoba. Yang sudah kecanduan yang cukup parah. Kalau orang kena narkoba. Saudaraku pasti uang habis banyak. Atau dianya nanti akan overdosis lalu mati. Atau kalau tidak ditangkap polisi. Itu aja saudara. Jadi jalannya ujungnya itu gak enak. Nah bagaimana caranya. Bapaknya ini. Sudah dinasihati gak bisa. Malah akhirnya putus hubungan. Si bapak ini saudaraku. Mengerti. Dia dapet firman ini. Saudaraku. Dia harus cari batu utama. Yaitu apa? Alkitab dijadikan batu utama. Alkitab ini tulisannya Alkitab. Lalu dia ukir saudara. Ya kan. Di Alkitab ini dia tulis nama anaknya. Nama anaknya namanya Jonathan. Jonathan. Yonatan. Dia tulis Alkitab Yonatan. Dia ukir. Besar-besar. Jadi sebesar tulisan Alkitab. Sebesar itu tulisan namanya. Lalu dia taruh di meja kerja dia. Setiap kali dia duduk di meja kerja itu. Duduk di bangku. Dia lihat Alkitab itu. Dia melihat begini saudaraku. Jonathan. Sebentar lagi kamu akan bertobat. Kamu akan dijamah Tuhan. Kamu akan kembali ke Tuhan. Hubungan kita dipulihkan. Tiap kali dia lihat Alkitab. Dia lihat batu utama. Lalu dia berpikir. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah tahu hasilnya apa? Jonathan pulang ke rumah. Dia peluk bapaknya. Dia minta maaf. Dia kata, Pak ampuni aku. Tuhan jamah aku. Aku sudah jadi Kristen. Aku sudah lakir baru. Dan aku sudah dibebaskan dari narkoba. Coba beri tepuk tangan. Amin saudaraku. Amin. Ini yang terjadi. Saudara punya batu utama. Mungkin kelihatannya sudah lama, Pak. Saudara sudah lama mungkin. Berusaha untuk lepas dari kecanduan. Saya tidak tahu itu apa. Coba punya batu utama. Aku bebas. Sudah selesai. Ada batu utamanya. Mungkin saudara sudah nak doa sudah lama. Nantikan kapan punya keturunan. Punya anak. Saudara masih punya doa. Punya harapan. Aku mau punya anak. Coba saudara ambil batu. Batu utama. Saya tidak tahu itu bentuk apa. Mungkin berupa pakaian bayi kah. Yang sudah bisa tempel. Waktu itu kami. Waktu saya sama Bu Andit. Kami bangun rumah. Saudaraku. Dan rumah itu. Kami bikin ada connecting door. Waktu masih dalam tahap pembangunan. Ya kan saudara. Saya ajak. Saya masih ingat Pak Lukas. Pak doa Pak. Rumah ini mau dibangun. Ini kamar connecting. Ini untuk siapa? Saya bilang ini untuk anak saya. Sudah hamil Bu Andit. Oh belum. 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 Belum hamil. Kok anak? Itulah batu utama saya. Waktu rumah jadi. Saudara kami tidur. Saudara tahu ada bantal guling. Bantal guling di tengah-tengah. Saya lihat bantal guling itu adalah anak saya yang akan lahir. Saya lihat itu adalah batu utama buat saya. Sudah selesai. Sudah selesai. Tahun 2002. Hadassagra Siela Debora Sasa. Tanggal 25 Desember 2002. Sasa lahir. Coba beri kemuliaan. Kadang-kadang ini untuk bukan jimat. Bukan sihir. Tapi ini untuk pegang. Seseorang saudara mahasiswi. Dicerita. Saudara dia sharing. Yang tadi contoh saya bilang. Dia mahasiswi kedokteran. Dia bilang saya dapat dosen yang killer. Maaf. Agak rasis. Karena aku Kristen. Aku dibuat tidak lulus berkali-kali. Dan aku dapat telepon dari papa mamaku. Bahwa mereka tidak akan bisa lagi biayai aku kuliah. Seperti tidak mungkin saya bisa jadi dokter. Dia omong seperti itu. Dia ambil keputusan. Kenapa kamu tidak lihat ke depan. Sudah selesai. Kamu sudah jadi dokter. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah akhirnya dapat ide. Dia jahit baju dokter. Dia tulis nama dia. Dokter itu dia tulis. Setiap ada di rumah mau belajar. Sudah selesai. Dia pakai jaket itu. Dia tulis nama dia. Dengan gelar dokter. Singkat kata. Dia bilang saya tidak tahu bagaimana. Kemurahan Tuhan turun. Urapan kemudahan mengalir. Karena aku percaya. Kalau aku lihat hari Jumat kematian. Pasti ada hari Minggu kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara hari-hari ini sedang ngalami. Hari Jumat yang sepertinya habis. Yang menurut Iblis bilang. Sudah selesailah kamu. Iya Iblis bilang kita selesai di hari Jumat. Tapi Bapak berkata. Iya kan. Akan ada kebangkitan hari Minggu. Ada kebangkitan hari Minggu. Yang percaya katakan amin. Hari ini saudaraku. Saya tidak kotbah laki terlalu lama. Saya ingin ajak saudara untuk percaya. Yesus berkata di atas kaisalit. Sudah selesai. Sebelum dia mengembuskan nafasnya. Yang terakhir. Dia kata sudah selesai. Bisakah saudara melihat anak-anak saudara diberkati? Bisakah saudara bisa melihat anak-anak saudara? Bisakah saudara melihat karir saudara ke depan? Sudah selesai. Bisakah saudara melihat penyakit saudara sudah disembuhkan? Sudah selesai itu. Saudara bisa lihatkah? Bisa lihatkah utang-utang? Sudah selesai. Hari ini Tuhan mau. Mari katakan. Sudah selesai artinya. Buat rencana seolah-olah rencana itu sudah selesai. Berkata seolah-olah sudah selesai. Bertindak bekerja seolah-olah sudah selesai. Soalnya bisa berkatakan. Aku tahu Tuhan sudah selesaikan penyakit ini. Dan aku akan terima kesembuhan. Aku tahu bahwa anak-anakku sudah selesai semua sekolahnya. Dan mereka dapat pekerjaan yang terbaik. Katakan amin saudara. Biliki batu utama itu. Di atas kaisal itu berkatakan sudah selesai. Jangan ikuti dan dengar suara setan. Dia berkata selesai sudah. Mungkin saudara mau jual rumah. Mau sewa rumah. Tapi gak ada laku-laku. Soalnya jangan terus ngeluh. Jangan terus besar-besarkan masalah. Jangan marah-marah. Ayo sekarang. Kalau dia sudah tanggung semua masalah kita. Dan sudah selesaikan. Mari kita cuman aktifkan kuasa darah itu. Dengan katakan rumah ini terjual. Rumah ini terjual. Dengan harga yang terbaik. Dan aku akan pergi ke notaris. Atalanta dia Adriani Permatasari. Siapa itu? Istri aku. Katakan amin saudara. Ya kan? Dan saya lihat. Setiap kali lihat rumah ini. Sudah selesai. Katakan amin. Katakan amin. Ini waktu ngomong. Ucap. Iman itu berbicara. Karena saudara apa? Saya tahu. Karena ada Allah yang mengasih saya. Ada Yesus yang mengasih saya. Dia hanya minta. Saya percaya. Tadi saya percaya. Berdoa. Berharap. Bergantung. Nantikan pertolongan dia. Ucapkan itu. Sudah selesai. Amin. Kita akan berdoa.